Kakek Suhut Mengejutkan Kakek Suhut buka suara Soal tetangga yang sebut dirinya bohong Ramai diperbincangkan masalah yang terjadi diantara kakek Suhut dan Baim Wong Polemik diantara kakek Suhut dan Baim Wong terjadi Setelah viralnya video yang diunggah oleh ayah dari Kiana tersebut Terlihat dalam video tersebut Baim Wong yang memarahi kakek Suhut Baim Wong marah karena menduga kakek Suhut meminta-minta kepadanya Tak berhenti di situ saja Para tetangga kakek Suhut justru memberikan keterangan mengejutkan Para tetangga justru mengatakan Jika apa yang dikatakan kakek Suhut semuanya tidak sesuai kenyataan Begitu pula soal kakek Suhut yang mengaku jika kesehariannya berjualan buku Gak pernah kelihatan dagang Di sini warga gak ada yang tahu jualan buku Beber Mela Lantas, apakah benar jika kakek Suhut selama ini mengarang cerita bahwa dirinya berdagang buku? Selama ini, saya bicara apa adanya beber kakek Suhut Kakek Suhut menambahkan Memang dirinya tertutup dan tidak memberitahu tetangga jika dia berjualan buku Emang saya tertutup, tutupnya Alasan kakek Suhut menutupi bahwa dirinya berdagang buku karena faktor usia Karena saya sudah tua, jelasnya Begitu juga dengan buku-buku dagangannya yang tidak pernah dilihat oleh warga Kakek Suhut pun mengatakan wajar jika para tetangga mengatakan bahwa dirinya tidak berjualan buku Pasalnya, buku-buku tersebut selalu disimpan kakek Suhut di dalam tas Sehingga, tidak ada satupun warga yang melihat buku-buku yang menjadi barang jualannya itu Buku itu saya taruh di tas, mungkin orang nggak nyangka bebernya Ada pun terkait warga yang seakan-akan memojokkan dirinya dengan mengatakan bahwa dagang buku hanya suatu kebohongan Kakek Suhut menyebut, jika itu hanya salah paham saja, itu salah paham pungkasnya Tidak berhenti di situ, akhirnya para warga juga meminta maaf karena sudah mengatakan hal yang tidak-tidak soal kakek Suhut Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan bicara saya ke media, kata Mela Dua orang tetangga sang kakek meminta maaf dan mengaku salah telah membuat tudingan tersebut Saya Denny, dari warga, saya minta maaf saja untuk keluarga Pak Suhut, perkataan saya yang salah Ya, sedikit banyaknya perkataan saya salah, ya minta maafin saja sama keluarga Pak Suhut, tutur Denny Tidak hanya Denny, tetangga lain yang bernama Mela juga meminta maaf atas pernyataannya soal kakek Suhut Sebelumnya, kakek Suhut juga sudah mengklarifikasi terkait tudingan bahwa dirinya berbohong soal pekerjaan menjual buku Pria tua berusia 70 tahun itu mengira mungkin tetangganya tidak pernah melihat ia berjualan lantaran buku-buku yang dijualnya, dimasukkan ke dalam tas Sebelumnya, nama kakek Suhut menjadi sorotan setelah videonya viral saat ditegur aktor Baembong Kini kakek Suhut banjir simpati, bak ketipan durian runtuh Si kakek juga mendapat banyak bantuan dari orang-orang, termasuk figur publik, seperti Nikita Mirzani misalnya Tapi suara sumbang justru datang dari tetangga kakek Suhut, mereka menyebut apa yang diungkap lelaki paruh bayar itu, berbeda dari kenyataan Berbeda dari apa yang dia omongin itu, yang saya gak suka, mungkin dari warga, yang dia bilang katanya dengerin ngaji, dengerin solawat Jangan hal seperti itu dimasukin ke media, ujar Hilda, salah seorang tetangga kakek Suhut Sebagai tetangga, Yuli tahu betul apa yang dilakukan kakek Suhut sehari-hari Sehingga dia agak tergejut ketika mendengar pengakuan si kakek di berbagai pemberitaan Kalau sesuai, kita gak mungkin berani komentar seperti ini Kita nyata-nyata aja deh kalau ngomong, jadi kita bukan berpihak ke Baem atau ke Pak Suhut, ujarnya Kemarin itu kan dibilang katanya dagang, katanya juga kakinya sakit, katanya ngebiayain saudaranya Kakaknya, kata dia lagi Yuli lantas menyingkung soal pengakuan kakek Suhut yang sehari-hari berjualan buku agama Kata dia, para tetangga meragukan hal itu Soal dagang, kita juga bingung ngejelasinnya, karena gak pernah kelihatan Di sini gak ada yang tahu, dia jual buku Kita-kita orang gak tahu, warga di sini gak tahu, katanya Makanya, orang-orang pada nanya emang benar jualan buku, hujar Yuli lagi Pernyataan tetangga kakek Suhut ini mendapat sorotan dari netizen Mereka menganggap para tetangga kakek Suhut ini iri dan pansos Menurut gue udah clear, selebihnya pansos, tetangga iri, sama buzzernya si Baem biar imet so dermawannya itu balik lagi Tulis Teresia Mbaknya yang pakai masker mau kakek itu benar apa enggak? Mau dia sahadat atau enggak? Mau dia sholat atau enggak? Dagang atau enggak? Bukan urusanmu Bilang aja gak tahu, gak usah mengiring opini cuy Emang kalau dia susah, harus pengumuman Kalau dia jualan, harus pengumuman Kalau mbak gak tahu, lebih baik bilang gak tahu, gak usah panjang Apalagi, kalau kenyataannya, bapak itu ternyata benar Cuma dia senang menyembunyikan kebaikannya Nanti mbaknya yang malu loh Kan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan bicara yang baik atau diam Cian kamu, masuk TV tapi nambah hater dan dosa Tulis akun yang lain Pasti ibu-ibu followernya Baem Wong yang tiap hari nungguin update bagi-bagi rezeki Tulis akun Ria Oktri Sementara itu, Baem Wong baru menyadari Bahwa kakek Suhut memiliki hati yang luar biasa baik Hal tersebut, Baem Wong ketahui setelah melakukan pertemuan dengan kakek Suhut Hingga akhirnya berdamai Jadi, saya sendiri yang merasa kayak Pantas gue dehujat Orangnya baik banget Pantas ucap Baem Wong Dalam pertemuan tersebut, Baem Wong menyebut kakek Suhut juga menyampaikan permintaan maaf Atas kejadian yang menjadi sorotan publik ini Permintaan maaf kakek Suhut seperti tidak mengetahui Baem Wong sebelumnya Sempat berseteru dengan Nikita Mirzani Untuk diketahui, kakek Suhut hadir di kanal Youtube Langit Entertainment Dipandu oleh Nikita Mirzani Kakek Suhut bilang Kata Baem Wong, kakek Suhut hanya ingin memiliki wadah untuk klarifikasi Suami Paula Verhoeven itu berujar Kakek Suhut juga tidak ingin menyeret permasalahan ini kerana hukum Belakangan ini, Baem Wong mendapatkan kritik dari publik setelah ia menegur kakek Suhut Aksi tegur Baem Wong di dalam konten Youtube miliknya Dianggap terlalu kasar dan tidak etis kepada orang yang lebih tua Baem Wong menegur karena merasa kehadiran kakek Suhut pada saat itu Membahayakan dirinya yang sedang berkendara dengan Kiano Padahal, dari pengakuan kakek Suhut, ia hanya menjajakan barang dagangannya yang berupa buku Dalam klarifikasinya, Baem Wong mengatakan Ia menegur kakek Suhut untuk tidak meminta uang secara memaksa hingga membahayakan dirinya dan Kiano Kini, konten Youtube tersebut sudah dihapus dan Baem Wong telah meminta maaf kepada publik Melalui unggahan di akun Instagram miliknya Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton!